Warga desa seperti suku Aymara kuno di Batalas menghadapi angin kencang, tanah kering dan kemarau panjang tanpa listrik dan air. Tetapi kini ada program yang dibawa oleh unit akademi negara di Universitas Katolik Bolivia San Pablo yaitu pemanfaatan tenaga angin dan matahari. Para teknisi universitas dan relawan datang ke Batalas untuk mengajar penduduk di sana cara menggunakan peralatan dan memanfaatkan sumber energi alam. Salah satu alat yang dipersiapkan adalah pompa air dengan panel surya sebagai sumber tenaganya. Air yang dipompa kemudian dapat digunakan untuk memberi minum hewan serta proyek irigasi dataran tinggi di sekitarnya. Menurut salah satu insinyur Ricardo Ruiz, ini hanyalah permulaan. Di sini ada sistem yang menunjukkan energi yang dapat diperbaharui. Ada berbagai aplikasi dari fotovoltaik, angin dan sistem anaerobik. Anda juga dapat melihat sistem panas surya yang terkonsentrasi di sana. Semuanya adalah aplikasi energi yang dapat diperbaharui. Para teknisi mengajari warga setempat cara menjalankan sistem dan warga pun telah siap dengan buku dan pensil untuk mencatat segala pengetahuan. Hasil sudah bisa terlihat. Air yang dipompa dengan tenaga matahari disalurkan untuk menyiram tanaman di dalam tenda. Saat sayuran siap dipanen, warga mencuci dan mengepaknya untuk dijual di pasar terdekat. Teknisi yang baru dilatih, Vicente Laura berkata, sistem ini akan membawa banyak manfaat. Ini akan mengubah kehidupan masyarakat di negara ini. Mereka tidak lagi harus menggunakan patromat dan energi lain yang mencemari lingkungan. Energi matahari juga digunakan untuk menghangatkan air untuk fermentasi keju di pabrik. Keju yang telah matang dimasukkan di kulkas tenaga surya sebelum dijual. Warga berharap panel surya juga dapat digunakan untuk barang-barang seperti televisi dan radio. Kami masih memakai patromat untuk penerangan. Pemerintah nasional maupun lokal tidak memperdulikan kami, tapi foto poltaik akan membantu kami memiliki hal yang mereka miliki di kota. Anak-anak akan menonton TV. Batalas bukan satu-satunya desa yang memanfaatkan sumber energi alam. Sekitar 50 daerah lainnya juga sedang menerapkan di dataran tinggi Bolivia. Terima kasih telah menonton!